Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat ulasan trailer sinetron panggilan industriar episode hari ini Episode 184 Terlihat kali ini lagi-lagi Lian mendapatkan sebuah panggilan Dan kali ini panggilannya Lian tulis di cidat dari omnya Ilham tersebut Dan notabene omnya Ilham tidak suka dengan Lian Namun apakah dengan panggilan yang didapatkan oleh Lian tersebut Akan menunjukkan bahwa notabene om dari Ilham tersebut Benar-benar orang yang tidak beres Yang ternyata sudah menimbun uang-uang hasil donasi untuk korban bencana halam Apakah dengan panggilan kali ini Lian benar-benar akan secepatnya mencari bukti kejahatan-kejahatan Yang dilakukan oleh om dari Ilham tersebut Melihat kali ini Lian mayang mencolat-colat cidatnya Omnya Ilham pun benar-benar marah Namun Lian berusaha untuk menjelaskannya Sementara itu seperti biasa Kali ini kita tiba-tiba saja bermimpi tentang kejadian kejahatan Yang dilakukan oleh omnya Ilham tersebut Dan kali ini sepertinya Mimpi dari kita lagi-lagi mengarah kepada sang mertua yaitu kakek Bilal Terlihat kali ini Seperti biasa pula ketika kita mendapatkan panggilan Yang terjadi adalah habibis yang terkena impasnya Dari pukulan-pukulan yang dilakukan oleh kita tersebut Apakah bisa benar kali ini Semua panggilan-panggilan yang didapatkan oleh kita Berkaitan dengan kakek Bilal Yang benar-benar nantinya akan diperlakukan dulu oleh om dari Ilham tersebut Wah hal ini benar-benar ya guys Yang selalu terkena KDRT dari kita adalah habibis Namun seperti biasa pula tingkah kocak mereka pun Membuat kita baper ya guys Namun sebenarnya apakah panggilan yang didapatkan oleh kita saat itu Di sisi lain nampaknya kali ini Anak buah dari omnya Ilham tersebut Ternyata aksinya sudah diketahui oleh kakek Bilal Hingga pada akhirnya kali ini Tercetus ide dari omnya Ilham tersebut Ingin mencelakai kakek Bilal Agar kakek Bilal tidak buka mulut Soal penyelewengan dana bantuan tersebut Dan benar saja terlihat kali ini Kakek Bilal tengah berjalan sendiri Tiba-tiba saja dihampiri oleh mobil Yang tak dikenal oleh kakek Bilal Dan tiba-tiba saja Beberapa penjahat-penjahat yang notabene suruhan dari om Ilham tersebut Datang dan mencoba menculik kakek Bilal Kakek Bilal pun tak bisa berdaya Karena banyak penjahat yang membawanya pergi Hingga pada akhirnya Kini kakek Bilal benar-benar diculik oleh anak buah omnya Ilham tersebut Dan kira-kira bagaimana cara Lian dan juga Habibi Serta kita dan keluarga berik lainnya Untuk mencari keberadaan kakek Bilal tersebut Apakah kali ini mereka secepatnya dapat menemukan kakek Bilal Sebelum omnya Ilham melakukan sesuatu di luar tukaan Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini Kira-kira kan seperti apa Saksikan terus panggilan setiap hari ya guys Tentunya hanya di Indonesia Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa